Jangan lupa untuk disampaikan Menjelang Pilkade Serentak KPU Provinsi Papua Selatan Minta 3 rekomendasi rumah sakit Untuk pemeriksaan kesehatan Bagi pasangan calon kepala daerah Kepada Dinas Kesehatan Papua Selatan Jika Dinas Kesehatan Hanya dapat memberikan kurang Dari 3 rumah sakit KPU akan mengacu pada rumah sakit Yang digunakan pada Pilkade sebelumnya Ketua KPU Provinsi Papua Selatan Teris Yamahuse menyampaikan Jika sarana-prasarana dan SDM Rumah sakit pemerintah Kurang memadai Bisa bekerja sama dengan rumah sakit swasta Yang masih dibawa pengawasan Kementerian Kesehatan Dengan rekomendasi dinkas tempat Terus pada rumah sakit itu juga Kita harus berbicara sama Sangat-satunya masih dibawa pengawasan Dalam layar bahan yang ada pada rumah sakit pemerintah Karena melalui pemerintah Itu diminta agar dalam Kesehatan bagi pasangan Bagi pasangan Bagi pasangan Bagi masakit pemerintah Namun ada keuntungan lain juga dalam Juni 10-19 ya Mungkin Sudah disampaikan Pemiliki Di gunanya Terkait dengan Sarana-sarana Mungkin sebelumnya saya masuk dulu ya Setelah Adanya Juni 10-19 Pemeriksaan kesehatan bagi paslon Akan berlangsung selama 7 hari Mulai dari 27 Agustus Hingga 2 September 2024 KPU juga Akan membentuk tim khusus Bagi pemeriksaan narkoba Sejumlah 5 orang Dengan 3 kategori Yaitu pecanu narkoba Penyalahgunaan narkoba Dan korban penyalahgunaan narkoba Jessica Ardana Kompas TV Merauke Papua Selatan